selamat menikmati bagaimana sih perasaan Natasha Wilon yang sebenarnya ke Ferrogramasta yang kita tahu mereka sekarang dekat lagi mari kita bongkar kalian penasaran? langsung saja mari kita bongkar bagaimana sih perasaan Natasha Wilona sebenarnya ke Ferrogramasta Natasha pun tak menamping jika penyimpin cinta itu mulai muncul mari kita lihat bagaimana perasaan Natasha Wilona ke Ferrogramasta kartu yang pertama kartu yang keluar adalah desan seorang anak naik kuda putih membawa bendera merah, di belakangnya ada taman bunga matahari dan ada matahari yang menyinari saya melihat dengan mata batin saya hari-hari Wilona ceria lagi, penuh warna lagi, semangat lagi oke, ya ada harapan baru ketika dibersamai oleh Ferrogramasta kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah King of Pentacles kita lihat disini ada seorang raja membangun satu buah tongkat dan satu buah koin di tangannya saya melihat dengan mata batin saya raja ini adalah lampang kemakmuran kehidupan Ferro sudah makmur sudah bergeliman materi Ferro butuh sosok seorang istri oke ya kita tahu sahabat-sahabatnya sudah pada nikah bilar, nata sudah pada nikah kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah Four of Pentacles kita lihat disini ada seseorang yang memegang erat koin-koinnya ada empat koin saya melihat dengan mata batin saya sebenarnya Natasia Wilona juga tahu bahwa Ferro ini sangat takut kehilangannya sangat menjaganya dan sangat ingin dekat lagi sangat ingin memiliki lagi Natasia Wilona dan Wilona ini tahu ya Ferro punya ya niat yang baik kepada dirinya kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya nah bagaimana sih perasaan Natasia Wilona yang sebenarnya ke Ferro lembramasta kartu keempat yang keluar adalah Nine of Cups kita lihat disini ada seorang pria yang duduk kemudian di atas kemaranya ada sembilan buah cups nah saya melihat dengan mata batin saya Wilona pun tahu Ferro masih mencintainya oke masih menyayanginya dan disini saya lihat Ferro lagi menunggu ya jawaban dari Wilona tapi ya Wilona bilang jalanin saja dulu nah kita buka lagi kartu kelima yang keluar adalah The Chair ya kita lihat disini ada kesatria yang berada di tengah oke di tengah sping hitam dan sping putih nah saya melihat dengan mata batin saya sebenarnya Ferro ini ya mau mengajak Wilona ya mengajak Wilona di dalam ya satu tujuannya oke dan Ferro ini sudah memikirkan hal baik dan hal buruk mau kemana hubungan ini di bawahnya kita buka lagi kartu ke enam yang keluar adalah Queen of Swords kita lihat disini ada ratu yang memanggap satu buah pedang dan menyarankan sesuatu nah saya melihat dengan mata batin saya ya saya lihat disini Mama Teresia mendukung penuh jika ya Wilona kembali bersama Ferro Bramasta apapun itu ya yang terbaik buat Wilona saya lihat disini Mama Teresia ya mendukung dan tahu kedekatan Wilona dan Ferro ini seperti apa kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya bagaimana hubungan Natasya Wilona dan Ferro ke depannya kartu ke tujuh yang keluar adalah The Hyde kita lihat disini ada seorang ratu ya di belakangnya ada tira yang menutupin dan ada dua pilar pilar hitam dan pilar putih ya dan di tangannya ada buku kehidupan nah saya melihat dengan mata batin saya ya Wilona ini ya sudah ya banyak pengalaman ya bersama Ferro ini sehingga dia sangat berhati-hati ya menjalani hubungan ini dengan Ferro dia tahu baik dan buruknya dan saya lihat disini meskipun Natasya, Wilona, dan Ferro ini nantinya bersama ya mereka akan menutupin hubungan ini menutup rapat-rapat seperti ada tirai di belakang ratu ini kita buka lagi kartu ke delapan yang keluar adalah two of cups kita lihat disini ada pria dan wanita yang sedang bertukar cups dan ada singa terbang yang memantaunya nah saya melihat dengan mata batin saya masih saling sayang ya masih saling membutuhkan Natasya, Wilona, dan Ferro ini oke tapi ya ada sosok ya seseorang yang juga menutupi Wilona, dan Ferro ini ada sosok ya kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah the full kita lihat disini ada seorang anak ya membawa bekal dan ada bunga di tangannya dan ada mata di belakangnya dan di depannya ada jurang dan ada gunung es yang siap mencayang nah saya melihat dengan mata batin saya Wilona sekarang ya lagi meminta saran-saran dari sahabat-sahabatnya dia tak mau nantinya ya salah lagi dalam mengambil keputusan oke ketika bersama nanti putus lagi ya Wilona takut itu terjadi tapi Mama Teresia disini selalu memberi dukungan penuh kepada Natasya Wilona apapun itu apapun itu dan Ferro disini ya berada oke menginginkan Wilona oke punya tujuan yang sama dengan dirinya ya dan Ferro tau baik dan buruk apa yang dilakukannya nah masih cinta saya lihat disini Ferro masih sayang ke Wilona masih cinta ke Wilona masih menunggu Wilona nah masih sangat takut kehilangan Wilona dan Wilona pun tau itu bahwa Ferro masih sangat takut kehilangan Wilona Ferro sekarang sudah makin dewasa yang dibutuhkannya ya seorang yang menjaga hatinya oke seorang istri kita lihat bahwa teman-temannya sudah pada nikahan semua ya the sun sangat bahagia harapan baru oke semangat baru keceriaan baru yang dirasakan Wilona kini bersama dan dekat dengan Ferro lagi nah kita doakan saja semoga ya Wilona dan Ferro ini berjodoh itu saja sampai ketemu lagi di sang peramal melihat dengan mata batu selamat menikmati selamat menikmati